Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Udewiwi Teman-teman kali ini saya buat pepes tahu udang tanpa daun Ini enak sekali, simple banget caranya dan rasanya bikin nagih Sangat wajib untuk teman-teman coba Oke, tanpa berlama-lama mari kita persiapkan bahan dan bumbunya Kita buat bersama-sama Yang pertama kita persiapkan tahunya Ada 6 buah tahu Boleh pakai yang putih ya Ada juga udang, saya sudah bersihkan dan buang kepalanya Kemudian kita persiapkan bumbu halusnya Ada bawang putih, bawang merah dan cabai rawit Oke, ini kita sisihkan dulu Untuk tahunya kita haluskan Saya menggunakan ulekan seperti ini ya teman-teman Oke, kemudian kita masukkan udangnya Kita haluskan tapi kasar saja ya Untuk udangnya teman-teman Oke, seperti ini cukup Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Kemudian kita masukkan kaldu bubuk Lada bubuk Dan juga gula pasir Boleh ditambahkan sedikit menyedap rasa Jika teman-teman suka ya Untuk detail bahan dan bumbunya Silakan teman-teman lihat di kolom deskripsi Oke, ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata Kemudian kita tambahkan Satu butir telur Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata Oke, jika sudah tercampur merata Jangan lupa koreksi rasa ya Kemudian kita siapkan cetakan Boleh pakai cetakan apa saja ya teman-teman Saya menggunakan loyang Kemudian kita masukkan adonan pepes udang tahu Kedalam cetakan Kita rapikan Dan untuk mempercantik tampilan Tambahkan garnis Irisan cabai di atas adonan Oke Adonan pepes udang tahu siap dikukus Kukus sampai 15 menit Atau hingga pepes matang Ini dia Pepes udang tahu Tanpa daun siap untuk kita sajikan Semoga bermanfaat Selamat mencoba Jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati